Pemirsa, hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Menteri Perindustrian Air Langga Hartarto belakangan ini terlihat kian mesra di tahun politik. Saat menghadiri acara Indonesia Industrial Summit 2018 di JCC Jakarta, kedua tokoh bahkan berkelakar soal makna tersirat dari angka 4. Ada hal menarik saat Presiden Joko Widodo membuka acara Indonesia Industrial Summit 2018 di JCC Jakarta. Presiden Joko Widodo dan Menteri Perindustrian Air Langga Hartarto seolah berkelakar soal angka 4 dalam momentum ini. Angka 4 tiba-tiba menjadi perhatian kedua tokoh. Sebab acara yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian ini memang tepat jatuh di tanggal 4 bulan 4. Selain itu, di acara ini juga diluncurkan program Making Indonesia 4.0, yakni program guna menyambut Indonesia siap menggapai revolusi industri 4.0. Saat memberi pidato pembukaan, Menteri Perindustrian Air Langga Hartarto bahkan sempat melontarkan sebuah pantun unik berkaitan dengan angka 4. Bukan kebetulan hari ini dilaksanakan pada tanggal 4 bulan 4.0. Kita sebut pat-pat gulipat. Pat-pat gulipat siapa cepat dia dapat. Tak urung, pernyataan Air Langga ini pun ditangkap sebagai kode dengan makna berbeda oleh Presiden yang hadir untuk meresmikan acara. Jokowi yang maju ke podium setelah Air Langga ini pun dengan penuh canda turut menyinggung penyebutan angka 4 yang berulang ini. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Perindustrian tanggal 4, bulan 4, ada making Indonesia 4.0. Ini ada empatnya lagi. Mengerti semuanya, kan? Saya tadi masih belum tanggap setelah saya mikir baru tertawa. Mendengar kelakar dari kedua toko, para hadirin pun tersadarkan akan makna dari angka 4. Ternyata, angka 4 bukan angka biasa bagi keduanya. Angka ini juga memiliki makna tersirat yang memiliki arti khusus jika dikaitkan dengan perhelatan politik di tahun 2019 mendatang. Seperti diketahui, angka 4 bagi Air Langga Hartarto yang juga ketua umum Partai Golkar ini merupakan angka yang sangat spesial. Pasalnya, Partai Golkar yang kini dipimpinnya memiliki nomor urut 4 dalam pemilu 2019 mendatang. Selain itu, Partai Golkar juga adalah partai yang pertama kali menyatakan dukungan terhadap Jokowi sebagai capres di Pilpres 2019. Tim Liputan, Berita 1